Intro Sebutan Belanda Depok cukup familiar di telinga warga ibu kota Tapi tidak semua orang tahu dan paham dari mana sebutan itu berasal Sebutan itu sebenarnya berasal dari satu nukilan sejarah di jaman Belanda Susana Lendar adalah salah satu warga yang masih bertemali dengan fragment sejarah itu Dan inilah penjelasan Susana tentang asal-usul lahirnya sebutan Belanda Depok Di Depok asli itu dulunya adalah budak-budak Budak-budak kalau zaman dulu kemungkinan pada saat itu adalah pejuang-pejuang yang tidak suka dengan penjajah Mereka ditangkap, nah akhirnya mungkin mereka jadi statusnya budak Kita tahu pada zaman tahun 1900-an Indonesia bagian timur itu dijajah oleh Portugis Jadi kemungkinan kami-kami itu adalah orang Indonesia bagian timur Yang melawan penjajah Belanda sehingga kami statusnya sebagai budak Budak daripada Cornelis Sasterlain yang adalah pegawai VOC Nah ketika terjadi pergantian gubernur Cornelis Sasterlain tidak suka dengan kebijakan gubernur yang baru itu Sehingga dia memutuskan keluar dari jabatannya sebagai book holder Pembukuan kalau sekarang Dia bergerak di bidang pertanian karena dia banyak sekali punya tanah Lapangan banteng, gatot subroto, serengseng sawah, mampang, grogol, depok Ini tanahnya dia Dia punya budak 200, dia hidup bergerak di dalam bidang pertanian Dan dia memperlakukan budak-budak itu sangat manusiawi Ada 200 budak yang berada di bawah penguasaan Cornelis Sasterlain Cornelis kemudian mengelompokkan mereka ke dalam 12 kelompok Masing-masing kelompok diberi nama Yang kemudian menjadi nama marga dari anggota kelompok Termasuk yang masih hidup sampai sekarang Seperti Zuzana Lendar Kelompok pertama Leander, marga saya Loren, Loon, Isaac, Tolense, Bakas, Jacob, Yosef, Yonatan, Samuel, Sudira, Sadok 12 marga Nah dia sudah menjadi Kristen dan status mereka dari budak dibebaskan Menjadi orang-orang yang merdeka Untuk kelangsungan hidup daripada budak ini Maka Cornelis Sasterlain memberikan tanah depok yang dia punya itu Jadi sejak awal warga yang disebut sebagai Belanda Depok itu Sebenarnya adalah warga Indonesia Tulen Karena itulah Zuzana menolak sebutan Belanda Depok untuk mereka Jadi sebenarnya kalau saudara-saudara setanah air saya Di media-media televisi mengatakan Belanda Depok Sebetulnya saudara-saudara menghina kami Yang adalah orang Indonesia asli Kami bukan penjajah Kami bukan antek-antek Belanda Tetapi kami sudah dibebaskan oleh yang namanya Cornelis Sasterlain Dari perbudakan untuk kelangsungan hidupnya Kami diberikan tanah depok Nah jadi sejak 28 Juni 1714 Tanah depok sah menjadi milik kami Kasus prostitusi dengan tersangka RA Seolah menggiring sejumlah artis ke dalam perangkap Siapa saja mereka Kami hentikan danserrata Yang kini sejumlah artis ke dalam peranginkan Selamat menikmati Terima kasih.